Sekarang, aku akan bercerita tentang liburan seru ke Pulau Antarktika yang penuh dengan petualangan dan pinguin yang mengemaskan. Suatu hari, anak-anak dan orang tua mereka memutuskan untuk pergi berlibur ke Pulau Antarktika. Mereka sangat bersemangat, mereka naik pesawat dan melakukan perjalanan yang panjang, tapi itu semua sepadan ketika mereka akhirnya tiba. Setelah tiba di pulau, mereka melihat gunung es yang megah dan laut yang membeku. Itu adalah pemandangan yang tak terlupakan. Mereka juga melihat pinguin-pinguin yang lucu dan bersahabat berjalan di antara puing-puing es. Anak-anak sangat senang melihat pinguin-pinguin itu. Kelompok tersebut kemudian memutuskan untuk mengambil tur di sekitar pulau. Mereka mengenakan pakaian hangat karena suhu di sana sangat dingin. Mereka berjalan melalui salju yang begitu tebal dan berlari-lari kecil untuk tetap hangat. Di sepanjang perjalanan, mereka melihat banyak hal menarik. Mereka melihat ikan-ikan dan anemon laut yang berwarna-warni di bawah air. Mereka juga bertemu dengan anjing laut yang mengemaskan. Tapi yang paling istimewa adalah saat mereka melihat burung pinguin berenang dan meluncur di air. Anak-anak tertawa puas melihat tingkah lucu pinguin saat mereka meluncur di air. Mereka juga mengunjungi koloni pinguin yang besar dan melihat seluruh keluarga pinguin berkumpul bersama. Anak-anak bertemu dengan seekor pinguin muda yang sedang belajar berjalan. Pinguin muda itu terlihat canggung, tapi kelompok itu memberinya semangat dan tertawa bersama. Mereka juga melihat pinguin dewasa membangun sarang dan menjaga telur mereka dengan penuh perhatian. Setelah berkeliling pulau, kelompok tersebut memutuskan untuk mengambil istirahat dan menikmati piknik di tengah salju. Mereka membawa makanan lezat dan bermain bersama di bawah sinar matahari. Momen itu begitu menyenangkan dan mereka bahkan membuat boneka salju dengan riasan wajah pinguin. Malam harinya, mereka berkemah di bawah langit yang cerah. Mereka melihat dan mengamati bintang-bintang yang berkilauan. Satu persatu, lampu-lampu utama pun dipadamkan. Mereka berbaring di dalam tenda, terbungkus dalam selimut hangat. Anak-anak bercerita tentang petualangan mereka hari ini sambil mengingat semua momen yang menyenangkan dengan pinguin. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk menghormati pulau Antarktika dengan membersihkan sampah yang ditemukan di sekitar mereka. Anak-anak belajar pentingnya menjaga lingkungan dan membantu makhluk-makhluk yang tinggal di sana. Tibalah saatnya untuk pulang. Mereka sedih meninggalkan pulau Antarktika yang indah ini, tapi mereka tahu bahwa mereka akan menyimpan kenangan yang tak terlupakan. Saat mereka tiba kembali di rumah, anak-anak segera bercerita kepada teman-teman mereka tentang pinguin-pinguin lucu dan petualangan mereka di pulau Antarktika. Mereka juga memperlihatkan foto-foto yang mereka ambil selama liburan. Semua teman-teman mereka menjadi begitu terinspirasi dan ingin pergi ke Antarktika suatu hari nanti. Liburan ke pulau Antarktika benar-benar menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi anak-anak dan orang tua mereka. Mereka menghabiskan waktu bersama-sama, belajar tentang satwa liar yang hidup di sana, menjaga lingkungan, dan membangun kenangan indah bersama. Pastinya, mereka akan selalu menyimpan cerita tentang pinguin lucu dan petualangan liburan mereka di pulau Antarktika dalam hati mereka.